selamat pagi sahabatku semua dimanapun anda berada semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat dan afiat, amin baik sahabat, senang rasanya saya hakim dapat kembali bersuah di ruang dengan anda semua, kali ini di program ekonomi syariah, sebuah program yang akan membahas tentang bagaimana cara melakukan transaksi atau cara berumur amalah yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik di kesempatan pagi hari ini sahabat di hari Jumat tanggal 1 Syakban 1443 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2022 Masihi, Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua bagi anda sahabat yang saat ini sedang menyimak program ini kami informasikan juga bahwa anda bisa menyimak melalui audio streaming silahkan bisa diakses di website kami yaitu www.radiokoonline.com atau www.radioko.com dan juga untuk sahabat yang saat ini sedang online di facebook silahkan anda bisa menyaksikan melalui live video streaming di facebook baik saat ini sudah hadir bersama hakim guru kita al-ustad sayhu yang tentu sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baik usad bagaimana kabarnya pagi hari ini alhamdulillah sehat alhamdulillah baik usad di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah berikan kita kemudahan untuk bersuah di program ekonomi syariah apa yang akan kita pelajari usad di kesempatan pagi hari ini insyaallah masih bab ariyah insyaallah bab ariyah baik langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada kita menyampaikan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini silahkan usad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah alhamdulillah wa'alaikum 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 alhamdulillah wa'alaikum alhamdulillah wa'alaikum yang kami muliakan guru kita semua buaya yang serta keluarga semoga Allah s.w.t sanatiasa memberikan kepada beliau umur panjang dan semoga Allah s.w.t memberikan kepada beliau taufiq sehingga beliau istiqamah membimbing kita semua menggapkan itu Allah s.w.t amin ya rabbal alamin kakamin kam hakim dan juga para pendengar adikur dimanapun anda berada alhamdulillah pada pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersama-sama membaca kalam-kalam ulama mempelajari tentang mu'amalat atau ekonomi syariah semoga dengan kesempatan yang Allah memberikan ini bertanda Allah s.w.t mengendaki kebaikan untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin amin amin salawat dan salam kita sanjukan kepada Nabi Agung Muhammad s.w.t kepada keluarga beliau kepada sahabat beliau kepada para tabi'in kepada para tabi'in ila yaumidin sampai hari akhir gelap dan semoga kita semua termasuk mengikut beliau yang berhak mendapatkan syafa'at di dunia amin ya rabbal alamin amin terkait area ini banyak yang apa namanya tidak memperdulikan tentang syarat dan rukunnya sehingga di dalam pinjam-peminjam itu terkadang tadinya itu adalah niatnya baik tapi akhirnya terjadi perselisihan karena tidak memperhatikan syarat dan rukunnya akhirnya terjadi apa namanya perselisihan lah antara yang meminjam dan yang memberikan pinjaman kemudian juga apa namanya banyak juga kata yang secara bahasa dia menggunakan pinjam tetapi ternyata niatnya bukan pinjam-minjam tapi niatnya adalah hutang-hutang sehingga tidak lagi menjadi pinjam-minjam terkadang juga ada orang yang menggunakan kata pinjam tapi maksudnya adalah sewa-menyewa maka tidak lagi masuk dalam agat pinjam-minjam karena pinjam-minjam itu adalah amanah baik kemarin sudah kita bahas tentang tarif area yaitu secara bahasa area itu bisa digunakan untuk akat pinjam-minjam dan bisa digunakan untuk barang yang dipinjam barang yang dipinjam juga disebutnya area dalam bahasa Arab itu secara bahasa akat meminjamnya juga disebut area kemudian secara syariat definisi syariat yang dimaksud area adalah memperbolehkan memanfaatkan sesuatu sesuatu yang boleh dimanfaatkan serta barangnya masih utuh serta barangnya masih utuh dan menggunakan sigot atau akat akat pinjam-minjam jadi namanya pinjam-minjam itu ibaha hanya diperbolehkan saja diperbolehkan memanfaatkan maka karena itu adalah ibaha bukan tamlik berarti orang yang meminjam itu tidak punya hak untuk meminjamkan barang yang dia pinjam contohnya saya pinjam sepeda kang hakim maka ketika saya meminjam sepeda kang hakim itu kang hakim hanya ibaha hanya membolehkan untuk dipakai saja bukan berarti saya memiliki manfaat dari sepeda tersebut tapi saya hanya boleh menggunakan atau memanfaatkan sepeda tersebut maka ketika saya sedang meminjam sepeda itu kemudian ada orang mau pakai sepeda itu butuh juga maka orang tersebut izinnya kepada kang hakim bukan kepada saya kalau saya meminjamkan maka tidak boleh karena ini adalah ibah hatul intifa tidak tidak memiliki manfaatnya kemudian juga kalau apa namanya manfaat ini bukan milik saya maka tidak boleh saya jual manfaat ini manfaatnya yaitu dengan sewa menyewa karena saya tidak punya kepemilikan atas atas barang ini bima yahil intifa ubihi sesuatu yang dipinjam itu adalah sesuatu yang halal dimanfaatkan kalau sesuatu tersebut tidak halal dimanfaatkan maka tidak boleh pinjam pinjam misalkan apa namanya pinjam meminjam apa namanya budak perempuan itu kalau untuk misalkan cuci piring cuci baju apa maka itu masih manfaat yang diperbolehkan tapi kalau pinjam meminjam budak perempuan untuk berzina maka tidak boleh karena itu tidak tidak halal kemudian barangnya masih utuh tidak susut artinya fisiknya tidak susut contohnya adalah pinjam tadi sepeda sepeda kan kalau di pinjam ya namanya sepeda sepeda kayuh barangnya masih utuh kalau sepeda motor bagaimana sepeda motor sepeda motornya pinjam tapi bensinnya itu apa namanya barangnya kan habis makanya kita yang isi bensin baik itulah meminjam sepeda motor kalau meminjam sepeda motor maka harus apa namanya kita mengisi bensin karena yang namanya pinjam barangnya masih utuh tetapi bensinnya kita kita isi kalau tidak kita isi maka kita minta ridonya minta ridonya kepada yang punya karena barangnya habis maka yang punya berarti bukan hanya meminjamkan sepeda motor tapi juga memberikan atau menghibahkan bensinnya kalau memang yang punya mengikhlaskan semacam itu jadi area ini barangnya masih utuh barangnya tidak apa namanya tidak berkurang bisihotin dengan menggunakan sihot ada sihotnya yang berkaitan dengan pinjam 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 baik rukunnya juga sudah kita bahas ya rukun pinjam pinjam diantaranya adalah mu'ir mustair mu'ar dan sihot orang yang meminjamkan orang yang meminjam kemudian barang yang dipinjamkan dan ada sihotnya ada akatnya mu'ir orang yang meminjamkan adalah pemilik manfaat dari barang tersebut atau pemilik barang atau pemilik manfaat dari barang tersebut kemudian mustair adalah orang yang memanfaatkan barang tersebut nanti ada syarat syaratnya kemudian mu'ar barang yang dipinjamkan juga ada syarat-syaratnya kemudian sihot nanti juga ada ada syarat-syaratnya syarat dari orang yang meminjamkan ada tiga yang pertama adalah dia atas kehendak sendiri ikhtiar tidak dipaksa yang kedua adalah dia orang yang boleh bertabaruk atau sah tabaruknya kemudian dia memiliki manfaat dari barang barang tersebut atau barang yang yang dipinjamkan kalau dia tidak memiliki manfaatnya seperti tadi orang yang meminjam maka dia tidak boleh meminjamkannya lagi karena dia tidak memiliki manfaat dia hanya diperbolehkan memanfaatkan saja baik ada orang yang meminjam itu syaratnya adalah harus orangnya tertentu ditentukan maksudnya tidak boleh apa namanya orangnya tidak jelas kemudian yang kedua adalah itelaku tasaruf orang yang berhak untuk bertransaksi orang yang berhak untuk bertransaksi secara secara mutlak nah dari dua syarat ini maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dari orang yang meminjam pertama tadi harus orangnya yang sudah ditentukan maka tidak sah apa namanya meminjamkan sesuatu kepada orang yang tidak tertentu saya pinjam kepada salah satu dari kalian berdua maka berarti tidak tentu ini siapa salah satu dari keduanya ini karena tidak tidak ditentukan hal ini terkait ditentukannya orang yang meminjam itu menjadi syarat menjadi syarat untuk orang yang meminjam saja ada pun orang yang meminjamkan itu tidak disyaratkan ta'in misalkan siapa yang punya sepeda saya pinjam gitu misalkan saya pinjam maka kalau antara dua orang ini ada yang punya sepeda kemudian meminjamkan kepada saya maka sah walaupun saya tidak menentukan antara dua orang yang ada di depan saya atau tiga orang yang ada di depan saya beda dengan kalau saya punya sepeda saya pinjamkan kepada salah satu dari kalian berdua maka tidak sah karena apa namanya harus ditentukan siapa apakah yang Zed atau yang Umar yang dipinjemi atau dua-duanya yang dipinjemi dua-duanya maka harus harus ditentukan jadi kalau kalau tidak ditentukan maka nanti siapa yang tanggung jawab atas barang tersebut karena kata-katanya ahadakuma salah satu dari dari kalian berdua kemudian terkait dengan itulaku tasarruf yaitu orang yang punya hak untuk bertransaksi atau bertasarruf maka tidak boleh meminjamkan kepada anak kecil kepada orang gila kepada orang apa namanya safih ya safih itu yang tidak sempurna akalnya atau idiot mungkin kecuali kalau akadnya adalah dengan wali mereka maka boleh akad dengan walinya pun selama area tersebut bukan area atau pinjam-pinjam tentang sesuatu yang harus di apa namanya kantiruki kantiruki artinya kalau terjadi sesuatu seperti meminjam dari orang yang sedang nyewa nah ini kalau orang nyewa rumah kemudian dia meminjamkan rumah tersebut maka dia meminjamkannya sah tetapi ada doman disitu kalau terjadi sesuatu dia harus mengganti kalau memang apa namanya meminjamkan sesuatu yang yang jadi miliknya maka kalau dipinjamkan kepada anak kecil maka tidak sah akan menjadi sah kalau dipinjamkan kepada walinya yang mengangkat walinya misalkan walinya datang kepada yang punya sepeda itu kemudian saya pinjam sepeda ini nanti yang pakai anaknya untuk anak kecil ini karena biasanya ada pinjam sepeda pada tetangga untuk anaknya nah kalau anak kecilnya yang meminjam maka harusnya tidak tidak sah karena dia belum itu laku tasarruf tidak punya hak untuk transaksi apalagi orang gila dan seterusnya baik hanya saja untuk apa namanya tadi kalau barangnya itu nanti mutomina yaitu sesuatu yang harus diganti kalau terjadi sesuatu maka walinya pun tidak boleh mengakatkan untuk anaknya untuk orang gila misalkan untuk safi yang ideal dan seterusnya karena memang apa namanya barang tersebut takutnya rusak nanti harus mengganti dan seterusnya baik ini sementara yang kita bahas pada segmen pertama ini insyaallah kita lanjutkan setelah satu baik baik saya terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini kita akan lanjutkan lagi nanti setelah dan untuk sahabat semua kami seperti biasa sampaikan bahwa di kesempatan program ini kami akan memberikan kesempatan untuk sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan anda di segmen interaktif nanti bisa menyampaikan pertanyaan kepada kami dengan menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 atau silahkan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan via sms atau via whatsapp anda bisa mengirimkan pertanyaan anda dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan dan insyaallah akan dijawab oleh ustadz sayo silahkan segera anda kirimkan ke nomor 081-321-461-079 dan juga untuk sahabat yang ingin bertanya melalui facebook silahkan anda bisa segera mengirimkan pertanyaan anda melalui inbox facebook radio cerabon baik kami akan segera kembali untuk anda semua setelah yang berikut ini tetap bersama kami di radio koinspirasi spirit hati radio koinspirasi spirit hati ini pacar luas dari komplek lembaga pengembangan raku al-bah jah sendang sumber jerebon kembali di program ekonomi syariah dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini bersama ustadz sayo masih tentang aria sahabat ya baik langsung saja kami persilahkan kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yang belum selesai disampaikan baik silahkan terima kasih kang hakim dan juga para mendengar adik dimanapun anda berada semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercora kepada kita semua amin amin kita tadi membahas tentang syaratnya mustair orang yang meminjam syaratnya dia tertentu artinya bukan orang yang tidak tidak jelas orang yang sudah jelas fulan misalkan zahid dan seterusnya kemudian yang kedua itu laku tasaruf dia punya kemampuan bertransaksi yang seperti diizinkan oleh syariat islam ada pun anak kecil orang gila dan orang idiot ini tidak bisa bertransaksi sehingga dia butuh wali yang mentransaksikannya ketika dia meminjam sesuatu dan ini pun syaratnya adalah bukan barang yang diperlukan kadirugi saat terjadi sesuatu karena anak kecil ini rawan sekali ketika menggunakan sesuatu baik ini syarat mustair sekarang syurutul muar syarat barang yang dipinjamkan barang yang dipinjamkan juga memiliki syarat-syarat yang mana syarat tersebut untuk apa namanya syarat tersebut untuk menjadi pinjam-pinjamnya sah kalau barang tersebut tidak memenuhi syarat maka pinjam-pinjamnya menjadi tidak sah surutul muar ada empat syarat barang-barang yang dipinjamkan itu orang yang pinjam mendapatkan manfaat dari barang tersebut kalau orang yang pinjam tidak mendapatkan manfaat misalkan pinjam motor tapi motornya tidak bisa jalan ya bersumah misalkan pinjam motor tapi motornya tidak bisa jalan bersumah kemudian pinjam sepeda misalkan tapi sepedanya tidak bisa jalan misalkan apakah karena kempes atau karena rantainya lepas dan seterusnya maka tidak 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 salah ngapain pinjam sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kalau manfaatnya untuk ditaruh di situ saja misalkan di depan rumah misalkan atau ditaruh di halaman rumah sebagai hiasan misalkan kalau dipinjamkan sebagai hiasan dan manfaatnya hiasan ya tidak masalah tapi kalau manfaatnya bukan hiasan tapi manfaatnya misalkan untuk dinaiki ya tidak bisa kalau memang dia tidak bisa dinaiki contoh lain misalkan apa ya pinjam pisau untuk potong potong misalkan potong tempe atau potong apa atau pisaunya tumbul tidak bisa memotong misalkan ya tidak salah ngapain pinjam pisau tidak bisa dimanfaatkan jadi pinjam sesuatu itu yang bisa dimanfaatkan oleh sang peminjam baik kemudian manfaat tersebut juga sesuatu yang mubah yang diperpulihkan untuk dimanfaatkan maka tadi kalau memanfaatkan sesuatu yang haram maka tidak boleh misalkan apa namanya memanfaatkan tadi untuk apa namanya bersinam maka tidak boleh atau pinjam apa namanya pinjam pinjam ya pinjam manfaat dari misalkan tadi amat bukan untuk berzinah tapi untuk dilihat dilihat itu juga kan tidak boleh haram seperti itu maka manfaat yang boleh misalkan tadi pinjam pisau untuk potong apa namanya potong tempe dan seterusnya tapi kalau pinjam pisau untuk membunuh maka tidak boleh karena itu berarti manfaat yang haram yang tidak boleh dan seterusnya dan juga manfaatnya itu maksudah apa namanya sesuatu yang yang memang menjadi tujuan ya menjadi tujuan kalau manfaatnya tidak menjadi tujuan maka tidak tidak sah misalkan pinjam dinar atau pinjam dirham tapi bukan untuk apa namanya dimanfaatkan sesuai manfaatnya tetapi untuk perhiasan misalkan maka ini guairu maksudah memang dinar itu kan kalau zaman dulu ini nakden dinar itu untuk transaksi jual beli tetapi kenapa ini untuk apa namanya hiasan saja maka itu manfaat guairu maksudah tidak tidak sah karena memang manfaatnya guairu maksudah kalau manfaat maksudah misalkan sepeda untuk dinaiki sepedanya misalkan kalau misalkan dia pinjam sepeda untuk apa untuk ganjel pintu misalkan ini manfaat guairu maksudah maka tidak tidak boleh tidak sah karena bukan manfaatnya sepeda untuk ganjel pintu misalkan tapi manfaat sepeda itu untuk dinaiki dari sini ke sana misalkan dan seterusnya jadi manfaatnya itu ya manfaat yang umumnya barang tersebut dimanfaatkan untuk apa menjadi tujuan tujuan orang pinjam sepeda untuk dinaiki dari satu tempat ke tempat lain kemudian balik lagi dan seterusnya tapi kalau hanya untuk apa namanya untuk tadi untuk ganjel pintu untuk misalkan pemberat timbangan dan seterusnya itu manfaat maksud kemudian kemudian yang keempat syaratnya adalah barangnya tetap ketika dimanfaatkan tidak tidak berkurang kalau barangnya berkurang maka tidak lagi disebut dengan pinjam-minjam contohnya adalah meminjamkan lilin untuk apa namanya untuk ya di ini apa namanya dinyalakan ya untuk penerangan di ruangan misalkan aduh saya pinjam lilinnya Kang Hakim ini ruangan saya gelap nih misalkan nah pinjam lilin untuk ruangan yang gelap kan dinyalakan nanti lilinnya habis maka itu tidak lagi disebut sebagai area atau pinjam-minjam karena apa barangnya barangnya habis maka itu menjadi hibah kalau Kang Hakim nyari ya sudah ini itu bukan pinjam karena saya tidak bisa balikin lagi kalau saya balikin misalkan masih tinggal seprapat tadinya misalkan satu jenggal tinggal setengahnya misalkan berarti kan barangnya tidak utuh barangnya berkurang setengah maka bukan lagi pinjam-meminjam tapi sudah hibah itu maksudnya nah kalau yang barangnya masih utuh tadi pinjam sepeda misalkan Kang Hakim pinjam sepedanya saya ke depan sepeda dengan Hakim sepeda ontel balik lagi kan sepedanya masih utuh rodanya masih utuh dua masih utuh ya masih ada stangnya masih ada apa namanya jok ya atau sadelnya dan seterusnya artinya barang yang dipinjamkan bukan barang yang habis atau barang yang yang berkurang fisiknya setelah setelah digunakan ini jadi barang yang dipinjamkan harus apa namanya bisa dimanfaatkan kemudian manfaatnya itu mubah kemudian manfaat tersebut adalah manfaat yang dituju memang manfaat manfaat yang dituju secara umumnya masyarakat kemudian yang keempat adalah manfaat yang yang didapatkan tidak mengurangi fisik dari dari barang tersebut karena kalau mengurangi fisik nanti tidak lagi menjadi menjadi pinjam meminjam baik syurut si khotil ariah sekarang masuk pada syarat si khotil ariah yaitu bagaimana cara akat dalam ariah karena tentunya berbeda antara ariah dengan sewa-menyewa antara ariah dengan jual-beli itu berbeda maka ini ariah pinjam meminjam itu syukotnya seperti apa syaratnya adalah lafat yang mengindikasikan adanya izin untuk memanfaatkan sesuatu atau yang mengindikasikan adanya permintaan untuk memanfaatkan sesuatu contohnya izin memberikan manfaat apa namanya memberikan manfaat yaitu misalkan ini saya pinjamkan sepeda saya kepada keng hakim misalkan saya pinjamkan sepeda saya kepada keng hakim itu adalah berarti saya mengizinkan keng hakim untuk menggunakan sepeda Atau ya Kang Hakim boleh itu sepedanya kalau mau dipakai Berarti saya mengizinkan kepada Kang Hakim untuk memanfaatkan sepeda saya Maka itu adalah lafzun yusirubil ini Kalau aubitolabihi yaitu memohon atau meminta untuk memanfaatkan sesuatu Itu contohnya misalkan Kang Hakim berkata kepada saya Ustadz saya boleh pakai sepeda ini atau tidak Atau Ustadz saya pinjam sepedanya Atau Ustadz izinkan saya menggunakan sepeda Ustadz Nah itu lafzun dari yang meminjam Sedangkan yang tadi adalah lafzun dari yang pemiliknya Ma'alafdin akhor awfi'lihi Yaitu dengan dijawab oleh pihak yang lain Yang kedua kalau tadi saya katakan Kang Hakim Ini sepeda saya boleh kalau mau dipakai Atau Kang Hakim kalau mau ke depan ini tidak apa-apa pakai sepeda saya Maka ketika saya mengatakan demikian kemudian Kang Hakim mengambil sepedanya dan dipakai Itu sudah sah menjadi pinjam-meminjam Atau Kang Hakim mengatakan Menjadi sah Nah ini dalam area itu Kobulnya tidak harus dengan lafad Cukup dengan pekerjaan juga boleh Misalkan tadi Kang Hakim Ustadz apakah saya boleh pakai sepeda Ustadz gitu misalkan Kemudian sepedanya saya ambil saya kasihkan ke Kang Hakim Walaupun saya tidak mengatakan iya Berarti ini sudah mengindikasikan saya mengizinkan Karena Kang Hakimnya mengatakan saya meminjam Bolehkah saya meminjam Apakah Ustadz mengizinkan Maka berarti ketika saya kasihkan sepeda itu Maka menjadi pinjam-meminjam Jadi kalau misalkan saya kasihkan sepeda itu Kemudian ketika Kang Hakim datang Saya minta Mana ini sewanya Maka tidak sah Karena apa Karena saya tadi memberikan sepeda itu Atas dasar permintaan Kang Hakim sebagai area Sebagai pinjam-meminjam Maka tidak boleh saya minta upahnya Kecuali kalau Apa namanya Saya mengatakan Ini saya pinjamkan Tapi bayar 10 ribu Maka itu bukan lagi pinjam-meminjam Tapi sewa-menyewa Kalau Kang Hakimnya Iya tidak apa-apa 10 ribu Berarti Pinjam-meminjam Tidak pinjam-meminjam Tapi sewa-menyewa Tapi kalau tadi Kang Hakim mau pinjam Kemudian saya kasihkan sepeda saya Setelah itu dipakai Kang Hakim Maka saya tidak boleh meminta uang sewa Karena disitu akadnya adalah akad pinjam-meminjam Bukan akad sewa-menyewa Seperti itu Maka harus Setiap pribadi dari kita semua Harus memahami ini juga Ketika orang satunya Saya pinjamin sepedanya dong Kemudian saya kasihkan sepeda itu Maka saat itu terjadi area Pinjam-meminjam bukan sewa-menyewa Sehingga yang punya tidak berhak Untuk mendapatkan upah Atau ujroh Kemudian yang terakhir Terakhir ini Contoh dari area Contohnya adalah Saya pinjamkan baju ini Untuk kamu pakai Misalkan Maka itu Adalah contoh Meminjamkan baju Berarti Mengizinkan kepada Zaid Zaid mengizinkan kepada Umar Untuk menggunakan baju tersebut Untuk memanfaatkan Baju tersebut Kemudian Fayakulu Amrun Umar berkata Qobiltu Aoyakubiltu Umar mengatakan Iya saya terima Misalkan Saya terima Ketika Dia mengatakan Iya saya terima Atau mengatakan Saya terima Bajunya Maka Sudah terjadi Pinjam-meminjam Antara pemilik baju Dan orang yang meminjam Baju Atau Umar ini tidak Mengatakan Saya terima Tapi dia terima Dengan tangannya Misalkan Tangannya mengambil Baju tersebut Ketika tadi Zaid mengulurkan Umar ini saya pinjemin Baju misalkan Kemudian Zaidnya Mengambil baju tersebut Tanpa sepatah Katapun Maka Itu juga Pinjam-meminjam Aria Karena Apa namanya Untuk Kobulnya Tidak diperlukan Ucapan Kalau pakai ucapan Sah Tidak pakai ucapan pun Sah Asalkan dia Menerima barang Barang tersebut Inilah Pinjam-meminjam Contohnya Seperti itu Baju tadi Kemudian pinjam-meminjam Sepatu Pinjam-meminjam Sandal Pinjam-meminjam Apalagi peci Pinjam-meminjam Sepeda Pinjam-meminjam Barang-barang Apapun itu Itu namanya Pinjam-meminjam Yang mana Disitu Tidak ada Rukun Ujroh Tidak ada Karena pinjam-meminjam Itu adalah Termasuk Akad tabaruk Akad tabaruk Yaitu Akad yang Yang murni Karena Menginginkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak ada Unsur bisnisnya Jadi tidak Tidak ada Rukun Ujroh Disitu Nah sekarang Banyak Apa namanya Juga Beberapa Beberapa Apa namanya Tempat itu Pinjam-meminjam Tapi nanti Ada kontribusi Ada Bayar kontribusi Nah ini kalau Pinjam-meminjam Sudah disepakati Dengan kontribusi tertentu Maka jadinya Harusnya sewa-menyewa Bukan pinjam-meminjam Misalkan Ini Umum disini Dipinjamkan Sepeda Nah Kemudian bayar Sekali pinjam Itu 5 ribu Misalkan Maka Itu jadi Sewa-menyewa Tidak Tidak Pinjam-meminjam lagi Nah Kalau misalkan Tidak ditentukan Ujrohnya tidak ditentukan Terserah seikhlasnya Misalkan Maka Ini juga repot Karena kalau Dikatakan sewa-menyewa Ujrohnya harus jelas Tetapi disini Akatnya Dikatakan sebagai Minjam-meminjam Harusnya Tidak ada ujroh Nah Seperti apa Jadinya ini Maka Karena itu sudah Berlaku Berlangsung Dan semuanya Ikhlas Yang punya juga Mengikhlaskan Yang memberi Apa namanya Itu juga ikhlas Maka Bisa saja Dikatakan bahwa Ini pinjam-meminjam Tetapi Orang yang meminjam Itu kemudian Dia Tabaruk Atau Hibah Seikhlasnya Sodako Seikhlasnya Atau infak Seikhlasnya Dan itu Itu sering Sekali ya Apa namanya Peminjam-meminjam Yang Ada kontribusi Yang seikhlasnya Akan lebih Afdol itu Kalau kontribusinya Ditentukan Maka Akatnya Tidak lagi Pinjam-meminjam Tapi Sewa-menyewa Nah Kalau tadi Seikhlasnya Kemudian akatnya Pinjam-meminjam Maka Kalau dia Tidak membayar pun Tidak memberikan Kontribusi apapun Dia tidak Berdosa Dan tidak bersalah Karena memang Bukan Akat ijaroh Bukan akat Sewa-menyewa Hanya akat Hanya akat Pinjam-meminjam Maka Selagi pinjam-meminjam Sah Ya Tidak perlu Membayar Ujroh Nah Disitulah Maka masyarakat Sebenarnya Harus Lebih jelas Nah Ada pun Memang Kalau Orang Pinjam-meminjam Kemudian Kontribusinya Seikhlasnya Kemudian Tadi dikatakan Sebagai Hibah Atau Tabaruk Dari orang Yang meminjam Maka Yang punya Juga tidak Boleh marah Ketika Yang pinjam Tadi Ternyata Memang Tidak memiliki Apa namanya Uang kontribusi Atau uang Untuk Untuk Tabaruk Nah Berbeda Ketika kontribusi Sudah ditentukan Kemudian Tidak lagi Pinjam-meminjam Tetapi Itu adalah Sewa-menyewa Maka Ketika orang Yang menyewa Ketika orang yang menyewa Kalau dia tidak Punya Dan kontribusinya Sudah ditentukan Maka dia Berhutang Berhutang Hutang Karena sebab Apa? Karena sebab Sewa-menyewa Jadi kontribusi Itu menjadi Apa? Hutang Karena dia Belum Membayar Tapi Ini harus Dijelaskan Bahwa Ini adalah Sewa-menyewa Bukan pinjam-meminjam Nah yang salah Itu tadi Akadnya Pinjam-meminjam Tapi dia Kontribusinya Wajib Harus Dipayar Nah itu Apa namanya Kontribusi yang wajib Itu akhirnya Jadi sewa-menyewa Bukan lagi Pinjam-meminjam Kalau pinjam-meminjam Itu ya Kalau ada Kontribusi Sukarela Kalau tidak Memberi Ya bukan Suatu dosa Dan tidak menjadi Tidak menjadi Masalah Maka Harus Soroha Harus Apa namanya Jujur Yang punya barang Bahwa ini adalah Sewa-menyewa Kontribusinya Sekian Kontribusinya Ditentukan Disesuaikan Di situ Atau mungkin Kontribusi kan Tidak harus sama Misalkan Satu orang Dengan orang yang lain Maka bisa saja Ditentukan Ya sudah Kamu karena Orang tidak punya Kontribusinya Dua ribu saja Ini yang Orang-orang biasa Umumnya Lima ribu Tapi karena Kamu punya Berapa Dua ribu Ya sudah Kontribusinya Dua ribu Berarti ini Saya sewakan Dengan dua ribu Jadi Sewa-menyewa Dua ribu Biar Biar tidak menjadi hutang Kalau Kontribusinya sudah Lima ribu Tapi dia Bisanya dua ribu Berarti hutang Tiga Tiga ribu Intinya Intinya harus Dijelaskan Bahwa ini Sewa-menyewa Bukan lagi Pinjam-meminjam Atau tabaruh Insya Allah Nah ini Yang Apa namanya Terkait Arya Pada hari ini Insya Allah Pada kesempatan berikutnya Nanti kita akan Membaca Al-Ghuzbu Atau bab Khosab Insya Allah Baik Terima kasih Atas Pembahasan Di kesempatan Segmen kedua ini Kita akan lanjutkan lagi Setelah jadwal Nanti Untuk sahabat semua Yang ingin menyampaikan pertanyaan Silahkan Anda bisa bertanya kepada kami Via telepon Di segmen interaktif Dengan cara menghubungi Nomor telepon kami Yaitu 085-284-700147 Atau silahkan Anda bisa segera Menyampaikan pertanyaan Anda Via SMS Atau via WhatsApp Silahkan Segera dikirimkan Ke nomor 081-321-461-079 Atau bisa juga Melalui inbox Facebook Radio Kujerbon Baik Kami akan kembali Untuk Anda semua Setelah yang berikut ini Tetap bersama kami Di Radio Kujer Inspirasi Spirit Hati Radio Kujer Inspirasi Spirit Hati Di pancer luas Kandar Komplek Lembaga Pengembangan Aku Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Kembali di program Ekonomi Syariah Terima kasih Untuk sahabat semua Yang masih Tetap bersama kami Baik yang menyimak Melalui audio streaming Audio frekuensi Atau live video streaming Di Facebook Radio Kujerbon Baik kita akan Memulai kembali Belajar kita Di kesempatan Pagi hari ini Saat ini kita sudah Memasuki segmen Interaktif Atau tanya jawab Silahkan Bagi sahabat semua Yang ingin menyampaikan Pertanyaan Kepada Anda bisa Segera menghubungi Nomor telepon kami Yaitu 085-284-700-147 Atau bagi Anda Yang ingin bertanya Via SMS Atau via WhatsApp Silahkan Pertanyaannya Bisa segera dikirimkan Ke nomor 081-321-461-079 Dan juga untuk sahabat Yang ingin bertanya Melalui Facebook Silahkan Pertanyaannya Segera Anda kirimkan Melalui inbox Facebook Radio Kujerbon Baik sudah ada Pertanyaan dari sahabat kita Langsung hakim bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli Alasadina Muhammad Allahumma salli Wa sallamu Wa sallamu Wa sallamu Wa sallamu Ustaz Saya mau bertanya Kredit yang diperbolehkan Dalam Islam Itu yang seperti apa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Apa namanya Pembahasan terkait Kredit ya Ini sebenarnya Pembahasan yang Yang umum sekali Dan banyak orang yang Salah paham Terkait kredit Terkait Apa namanya Kredit yang Itu manual Kemudian Kredit yang ada di Apa namanya Beberapa tempat Dan Ada juga yang Akhirnya Mengatakan Semuanya Enggak boleh Atau Tidak sah Atau Apa namanya Dikatakan Tidak sesuai Dengan Dengan syariat Kemudian Ada juga yang Beranggapan Bahwa Kredit ya Boleh Atau Semuanya boleh Dan seterusnya Maka perlu Kita perhatikan Seperti apa Sebenarnya Akat kredit itu Misalkan Misalkan Ini saya Sama Kang Hakim Ini Apa namanya Orang yang Bisnis Misalkan Kemudian Kang Hakim Ini punya Punya Apa namanya Dagangan Kambing Kemudian Saya ini Pembeli Kambing Misalkan Nah Saya datang ke tempatnya Kang Hakim Kang Hakim ini Jualan Kambing Jualan Kambing Harganya Misalkan 3 juta Kambing Normal Harganya 3 juta Kemudian Saya Datang Saya pikir Itu 3 tahun yang lalu Saya datang ke sini Harganya Itu 2 juta Misalkan Akhirnya Saya Apa namanya Bawa uang 2 juta Dipikir Seperti tahun lalu Kemudian Saya datang ke Kang Hakim Saya mau beli kambing Oh iya Harganya berapa 3 juta Oh iya 3 juta Masya Allah Ini saya Uang Cuman 2 juta Tidak bisa Pokoknya 3 juta Nah Akhirnya Sepakatlah Bahwa Kambing ini Harganya 3 juta Tapi Dicicil Dua kali Bayar Ya Sekarang Bayar 2 juta Kemudian Nanti Bulan depan Bayar lagi 1 juta Jadinya 3 juta Maka Jual beli Yang semacam ini Yaitu Saya Membeli Membeli Kambing Harganya 3 juta Tetapi Saya bayar 2 kali Dicicil Nah Kalau Ini Yang dimaksud Dengan Kredit Yaitu Saya mencicil Membeli Barang itu Maka itu Adalah Boleh Dan sah Karena Apa Karena Disini Tidak ada Permainan Riba Karena Disini Hanya Saya Beli Kebalikan Hakim Kambing Harganya 3 juta Tapi Saya bayarnya 2 kali Saya cicil Semacam itu Dan ini Ini Jelas lah Semua orang Juga saya yakin Tahu Nah Bagaimana Kalau Itu yang Bayarnya Sampai 5 kali Sampai 7 kali Itu bagaimana Nah Ada juga Orang Di Apa namanya Di kampung itu Jual beli Ada orang Beli Misalkan Barang Kali sama Misalkan Saya Misalkan Jualan Baju Daster Misalkan Kemudian Kang Hakim Beli Daster Saya Beli Cash Misalkan Dibeli Harganya Adalah Rp60.000 Misalkan Atau Rp70.000 Kang Hakim Beli Kepada Saya Daster Rp70.000 Oke Kemudian Ada Satu lagi Temennya Misalkan Dateng Oh Ustaz Jual Ini Apa namanya Baju Atau Daster Oh iya Ini jual Daster Harganya Berapa Ya Harga Sebenarnya Kita Tawannya Rp70.000 Waduh Gimana ya Ini Saya Tidak Punya Uang Sekarang Nah Akhirnya Ya sudah Gini aja Ini Barang ini Saya Jual Harganya Rp100.000 Misalkan Harganya Rp100.000 Oh iya Harganya Rp100.000 Nah nanti Bayarnya Boleh Apa namanya Dicicil Sebanyak Misalkan 5 kali Misalkan Baik Berarti Harganya Rp100.000 Dicil Sebanyak 5 kali Misalkan Setiap Pekan Saya datang Kesini Akhir Pekan Bayar Rp20.000 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 Sampai 5 pekan Atau Sebulan Lebih Sepekannya Satu Bulan Lebih Lebih Sepekan Yang Semacam Ini Bagaimana Ini Seolah Orang Mengatakan Itu Jual Beli Dengan Dua Harga Ketika Saya Jual Ke Kang Hakim Tadi Rp70.000 Atau Rp75.000 Kemudian Saya Jual Kepada Temannya Kang Hakim Misalkan Itu Rp100.000 Nah Sekarang Perlu Dilihat Bahwa Saya Transaksi Kepada Yang Hakim Transaksi Satu Harga Yaitu Rp75.000 Kemudian Saya Transaksi Dengan Temannya Kang Hakim Satu Harga Yaitu Saya Jual Dengan Harga Rp100.000 Jadi Ini Tidak Menjual Dengan Dua Harga Tapi Dia Menjual Dengan Satu Harga Kepada Siapa Kepada Orang Yang Sedang Transaksi Itu Kalau Yang Orang Kedua Tadi Temannya Kang Hakim Menawar Ya Sudah Jangan Rp100.000 Jadinya Rp90.000 Saya Jual Kepada Dia Rp90.000 Tapi Dia Tidak Langsung Bayar Sekaligus Rp90.000 Karena Saya punya Uangnya Mungkin Rp20.000 Maka Tidak Masalah Nah Ini Juga Bukan Jual Beli Dengan Dua Harga Tapi Jual Beli Dengan Satu Harga Karena Harganya Itu Rp90.000 Tadi Yang Tawar Menawar Apakah Rp100.000 Apakah Rp90.000 Tawar Menawar Itu Adalah Satu Harga Dan Itu Juga Apa Namanya Orang Dikatakan Sebagai Kredit Maka Itu Bukan Sesuatu Yang Dilarang Kita Menjual Dengan Kredit Itu Bukan Sesuatu Dilarang Nah Yang Menjadi Dilarang Seperti Apa Yang Menjadi Dilarang Dalam Apa Namanya Jalat Islam Itu Adalah Yang Terjadi Dengan Riba Bagaimana Dengan Riba Misalkan Kepada Temennya Kang Hakim Tadi Saya Jual Harga Sebenarnya Rp75.000 Kemudian Dia Sanggup Bayarnya Berapa Sanggup Bayarnya Adalah Lima Kali Atau Lima Pekan Maka Saya Berikan Kepada Dia Harga Misalkan Rp75.000 Tapi Selama Dia Apa Namanya Bayarnya Itu Per Pekan Sampai Sampai Lima Pekan Lima Kali Rp75.000 Dibagi Lima Itu Per Pekan Harusnya Adalah Rp15.000 Kemudian Saya Katakan Setiap Pekan Berarti Nambah Rp5.000 Misalkan Berarti Setiap Satu Pekan Saya Menambahkan Rp5.000 Kemudian Dia Membayar Pekan Pertama Rp5.000 Pekan Rp20.000 Pekan Kedua Rp20.000 Pekan Ketiga Rp20.000 Sampai Pekan Kelima Rp20.000 Jadinya Rp100.000 Maka Harga Yang tadinya Rp75.000 Jadi Rp100.000 Bukan Dari Akat Awal Tapi Dari Adanya Tenggang Waktu Sehingga Kalau Dia Mau Melunasi Dalam Pekan Ketiga Kalau Tidak Lagi Menjadi Rp100.000 Tapi Dia Hanya Menambah Rp15.000 Sehingga Harganya Hanya Menjadi Rp90.000 Seperti Itu Nah Kondisi Yang Semacam Ini Atau Keadaan Yang Semacam Ini Yang Disebut Dengan Riba Jadi Kita Menjual Menjual Tadi Dasar Rp75.000 Kemudian Orang Tersebut Berhutang Kepada Saya Berarti Rp75.000 Pada Pertama Dia Membayar Rp15.000 Plus Rp5.000 Sebagai Sebagai Ganti Tambahan Hari itu Maka Itulah Yang Disebut Dengan Riba Nah Ini Yang Semacam Inilah Yang Disebut Dengan Riba Karena Apa Karena Dia Harganya Adalah Rp75.000 Hanya Dia Memberikan Memberikan Bunga Rp5.000 Setiap 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 Pekan Nah Ini Yang Disebut Dengan Riba Nah Itu Terjadi Pada Beberapa Apa Namanya Pada Beberapa Pada Beberapa Beberapa Orang Yang Jual Beli Dengan Kredit Karena Dia Menggunakan Jasa Orang Yang Ketiga Menggunakan Jasa Orang Orang Ketiga Nah Bagaimana Ilustrasinya Ilustrasinya adalah Saya Akan Menjual Kepada Temannya Kang Hakim Tadi Rp75.000 Tapi Temannya Kang Hakim Tidak Punya Tidak Punya Uang Sehingga Temannya Kang Hakim Ini Tidak Bisa Membayar Rp75.000 Nah Akhirnya Datanglah Kang Hakim Pihak Ketiga Ini Pihak Ketiga Ini Kang Hakim Membayarkan Untuk Temannya Kang Hakim Kepada Saya Rp75.000 Tapi Temannya Kang Hakim Ini Harus Mengangsur Kepada Kang Hakim Itu Sebanyak Rp100.000 Yaitu Perpekan Tadi Rp20.000 Maka Ini Transaksi Antara Kang Hakim Dengan Temannya Itu Sudah Menjadi Transaksi Riba Karena Sebenarnya Harusnya Dia Perhutang Rp75.000 Tapi Harus Membayar Sebanyak Rp100.000 Sehingga Dia Harus Memberikan Bunga Berarti Rp25.000 Nah Itu Yang Sering Terjadi Di Beberapa Lembaga Keuangan Yang Ada Misalkan Saya Butuh Motor Itu kan Tadi Ilustrasi Kecil Apa Namanya Hanya Jual Beli Duster Misalkan Kalau Yang Lebih Besar Misalkan Transaksi Motor Misalkan Transaksi Motor Saya Mau Beli Motor Harganya Misalkan Rp17.000 Saya Tidak Punya Uang Misalkan Maka Hadirlah Pihak ketiga Lembaga Keuangan Itu Yang Memberikan Pembiayaan Kepada Saya Yaitu Harga Motor Tadi Rp17.000 Dibayarkan Kemudian Akatnya Tinggal Saya Dengan Pembiayaan Tadi Yaitu Saya Harus Membayar Kredit Motor Tersebut Yang Tadi Rp17.000 Saya Bayar Perbulan Sekian Sekian Sampai Akhirnya Totalnya Menjadi Rp26.000 Juta Ini adalah Proses riba Jika tidak Dilakukan Dengan Proses Transaksi Syariah Kalau Dengan Proses Transaksi Syariah Berarti Motor Tersebut Setelah Dibeli oleh Lembaga Keuangan Maka Maka Dijual Kepada Saya Dengan Harga Rp26.000 Maka Itu Lain Dengan Yang Tadi Saya Dibayari Rp17.000 Tapi Saya Harus Mengangsur Rp26.000 Itu Ribah Tapi Kalau Yang Pihak Lembaga Keuangan Tadi Ternyata Dia Membeli Motor Tersebut Untuk Lembaga Keuangan Kemudian Dijual Kepada Saya Dengan Harga Rp26.000 Maka Itu Bukan Ribah Tapi Bek Murobaha Jual Beli Murobaha Sehingga Saya Tahu Dia Modalnya Rp17.000 Tapi Kemudian Dia Menjual Kepada Saya Dengan Keuntungan Sekian Sehingga Jadilah Rp26.000 Atau Rp24.000 Nah Itu Namanya Murobaha Bek Murobaha Ini Bisa Jadi Saling Menguntungkan Bisa Jadi Apa Namanya Terkadang Menguntungkan Sebelah Bihak Menjadi Menguntungkan Karena Apa Karena Saya Yang Tidak Punya Motor Jadi Punya Motor Kemudian Saya Bisa Memanfaatkan Uang Saya Saya Bisa Memanfaatkan Motor Saya Karena Saya Harus Membayarnya Tidak Harus Rp17.000 Tapi Misalkan Perbulan Rp600.000 Atau Rp700.000 Sehingga Totalnya Menjadi Rp24.000 Tapi Dalam Sekian Bulan Atau Sekian Sekian Tahun Sehingga Saya Bisa Mengelola Keuangan Saya Motor Juga Masih Sah Atau Kredit Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Nah Itu Tadi Apa Namanya Ilustrasi Dasar Juga Bisa Dilakukan Demikian Kang Hakim Membayar Dasar Kepada Saya Dengan Untuk Dia Sendiri Sehingga Kang Hakim Jual Kepada Temannya Rp100.000 Tapi Bayarnya Kredit Itu Rusanya Kang Hakim Dengan Temannya Itu Adalah Sah Karena Be Murabaha Jual Beli Murabaha Dan Itu Adalah Contoh Kredit Yang Sah Secara Syariat Islam Baik Sangat jelas Jawabannya Semoga Bisa Dibahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Yang Sudah Menyampaikan Pertanyaan Baik Kita Akan Jeddah Lagi Untuk Sahabat Sumpah Pastikan Tetap Bersama Kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Yang Dipancar Loskander Komplek Lembaga Pengembangan Raku Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabat Kembali Di Program Ekonomi Syariah Tapi Sayang Sekali Kita Saat Ini Sudah Berada Di Penghujung Acara Jadi Waktunya Bagi Kami Untuk Menutup Acara Ini Dengan Kesimpulan Dan Doa Baik Langsung Saja Kami Persilahkan Kepada Sesehu Untuk Memberikan Kesimpulan Atas Apa Yang Sudah Kita Pelajari Di Kesimpulan Pagi Hari Ini Dan Langsung Ditutup Dengar Baik Silahkan Terima kasih Kang Hakim Dan Semoga Rahmat Allah Senat Tercerah Kepada Kita Semua Amin 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 Baik Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Baca Pada Hari Ini Tentang Arya Arya Adalah Memanfaatkan Sesuatu Atau Apa Namanya Bahasa Kita Mudahnya Adalah Pinjam Meminjam Yang Disitu Tidak Ada Tidak Ada Ujroh Tidak Ada Apa Namanya Transaksi Tukar Menukar Tetapi Itu Hanya Memperbolehkan Seseorang Memanfaatkan Sesuatu Yang Halal Untuk Dimanfaatkan Dengan Dengan Sifat Kemudian Orang Pinjam Meminjam Disini Harus Diketahui Bahwa Orang Yang Meminjam Itu Harus Orang Yang Punya Itulah Kutasaruf Yang Diizinkan Untuk Transaksi Maka Anak Kecil Dan Seterusnya Itu Sebaiknya Tidak Melakukan Pinjam Meminjam Dan Boleh Pinjam Meminjam Ketika Akadnya Dari Orang Tuanya Orang Tuanya Adalah Orang Yang Sudah Berakal Dan Sudah Balik Sehingga Dia Tahu Resikonya Dari Apa Yang Yang Akan Digunakan Oleh Anaknya Kemudian Barang Yang Dipinjamkan Suga Harus Bermanfaat Kemudian Manfaatnya Adalah Manfaat Yang Mubah Atau Kemudian Manfaat Tersebut Alah Manfaat Yang Dituju Yang Menjadi Tujuan Utama Memanfaatkan Barang Tersebut Kemudian Ketika Dimanfaatkan Barang Tersebut Tidak Mengalami Penyusutan Secara Fisik Kemudian Dalam Sehut Salah Satunya Yang Mengucapkan Sehut Untuk Meminta Dipinjamkan Atau Dia Meminjamkan Secara Langsung Maka Pihak Yang Kedua Itu Boleh Menjawab Dengan Kobil Atau Menerima Atau Boleh Juga Dengan Langsung Mengerjakannya Atau Langsung Memanfaatkannya Maka Tidak Tidak Perlu Lagi Dengan Kobil Untuk Pihak Yang Kedua Kemudian Ini Peminjam Pinjam Meminjam Ini Harus Jelas Clear Bahwa Tidak Ada Ujroh Disitu Tapi Ketika Ada Orang Meminjam Sesuatu Tapi Dengan Ujroh Maka Harus Diberitahu Bahwa Itu Rukun Sewa Menewa Itu Kurang lebih Yang kita Bahas pada Hari ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bisa Menjadi Sebab Kita Semua Bisa Menjalankan Syariat Islam Dengan Istiqomah Sehingga Kita Diberikan Keberkahan Di Dalam Umur Kita Di Dalam Harta Kita Di Dalam Keluarga Kita Di Dalam Kehidupan Kita Dan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kepesempatan Kepada Kita Semua Di Akhir Hayat Kelak Untuk Mengucapkan Kalimat La Ilaha 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 Al-Fatihah 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 Demikian Yang saya sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Kurang lebih Mohon maaf Yang sebesarnya Mohon Assalamualaikum Waalaikum 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 Terima kasih Atas Yang telah disampaikan Di kesempatan Pagi hari ini Semoga Bermanfaat Untuk Kami semua Dan Semoga Kita Bisa Terhindar Dari Bentuk Amalah Atau Transaksi Yang Melanggar Ketentuan Syariat Dan Juga Untuk Sahabat Semua Kami Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Kami mohon Maaf Atas segala Kekurangan Apabila Ada Kata-kata Yang salah Atau Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Dan Juga Mohon Selalu Semoga Kami Diberikan Panjang Umur Dalam Ketaatan Serta Sehat Dan Semoga Dimudahkan Untuk Bisa Istiqamah Dalam Perjuangan Da'wah Yang akan Menjadi Sebab Kami Dimulayakan Allah Baik Di dunia Maupun Di akhirat Baik Langsung Kita Tutup Dengan Baca Doa Subhanakallahumma Bihalika Asyadu Alayla Alayla Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum